Masyarakat, pelaku usaha, hingga pengelola dan penyelenggara acara di fasilitas umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kini terancam sanksi yang lebih tegas. Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 terkait pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan selama pandemi virus corona. Andainya Inpres ini disambut baik Gubernur Jawa Timur, Hofi Feindar Parawansa, yang mengatakan pihaknya telah berseiring dengan revisi perda nomor 1 tahun 2019 tersebut. Berseiring dengan revisi perda 1 tahun 2019, saya rasa teman-teman, ya. Sudah, 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 sudah. Kini lho re, zonasi itu adalah kewenangan pusat, satgas pusat yang akan memotret, lalu membuat peta. Jadi, zonasi itu pemprog pun sebetulnya pada posisi re-upload, repose, repose. Karena peta dari pusat kita repose untuk kepentingan pemetaan dan intervensi kita. Respon positif keluarnya Inpres sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan juga diperlihatkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut Emil, adanya Inpres ini dapat menguatkan kedisiplinan masyarakat karena memiliki dasar hukum yang kuat. Sanksi ini sebenarnya tidak perlu diberlakukan jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hadir Inpres dari Pak Jokowi untuk menguatkan kedisiplinan itu. Jadi, dasar hukum kita lebih kuat dan kami akan laksanakan sehingga tidak hanya ke individu, tapi juga kepada kegiatan atau fungsi-fungsi perkantoran yang saya kira rawan itu perlu diingatkan hadirnya sanksi yang perlu ditegakkan sama-sama. Sebenarnya sanksi ini tidak perlu kalau kita semua disiplin. Sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, tak sepakat dengan Inpres Presiden yang mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Sultan, Inpres yang membuat sanksi pelanggar penerapan protokol kesehatan terkait virus corona, belum saatnya diterapkan di Yogyakarta. Sultan beralasan warga Yogyakarta masih bisa diajak berdialog dalam penerapan protokol kesehatan. Kita belum ke sana, karena itu untuk undang-undang karantinanya. Kalau darurat kan tidak ada, undang-undang kebencanaan enggak ada. Kita belum lari ke sana, soal masyarakat masih bisa diajak bicara bagian aja. Karena relatif, mayoritas sudah pakai ya, hanya satu-dua aja yang lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi yang mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan. Inpres nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 yang diteken pada 4 Agustus 2020. Dalam poin 3A Inpres, Presiden menekankan evaluasi atas pengenaan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Sanksi tersebut diantaranya, teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Tim Liputan, Kompas TV